Thailand sebagai salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya industri wisata saja, negara ini juga berfokus pada globalisasi, industrialisasi, diversifikasi hasil pertanian. Dalam menjalankan dunia industrialisasi, Thailand dinilai memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang cukup unik. Hal ini disampaikan dalam studi yang dilakukan oleh Kasia Laturete, Stanislaus Adnanto, dan Eko Budi Santoso di Thailand. Hasil studi yang mereka lakukan dikemas dalam sebuah buku yang apik agar bisa dikimati oleh semua orang. Secara garis besar, buku ini mengulas bagaimana mengatur konsep CSR di perusahaan yang ada di negara tersebut. Banyak perusahaan di Thailand yang sudah menggunakan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam strategi bisnis hingga taraf global. CSR sebagai hal yang mampu memberi citra positif di mata masyarakat terhadap perusahaan. Buku terbitan The Publish ini tidak hanya akan mengulas tentang tanggung jawab sosial perusahaan terkait CSR dan branding, tetapi juga akan mengulas tentang faktor yang mempengaruhi regulasi CSR, proses tarif praktik CSR, dampak lingkungan pengembangan CSR, dan masih banyak lagi. Buku setebal 88 halaman ini dibagi menjadi 9 bab, diantaranya mengulas tentang regulasi CSR di Thailand, praktik CSR di Thailand, pengungkapan CSR di Thailand, peran stakeholder pada CSR di Thailand, dan permasalahan di bidang CSR, dan masih banyak lagi. Anda bisa menemukan jawabannya dengan membaca buku ini. Ya, buku berjudul di jawab tanggung jawab sosial perusahaan, studi di Thailand tentu akan menambah wawasan internasional Anda. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa bagikan ke orang terdekat Anda. Terima kasih.